bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara menghitung tanggal kadaluarsa di speed sheet oke kita langsung saja ke bagian speed sheet nya misalkan disini saya memiliki data tanggal produksi masa terlaku dalam hitungan bulan kemudian kolom untuk menghitung tanggal kadaluarsanya oke kita langsung saja ke bagian rumus fungsinya disini kita awali dengan tanda sama dengan kemudian masukkan fungsinya yaitu edate seperti ini ya edate kemudian buka kurung masukkan tanggal awal atau tanggal produksi ini ya kemudian tanda koma sebagai pengisah argumen disini kita masukkan masa berlakunya dalam hitungan bulan ya kita pilih kemudian tutup kurung nah jadi ini adalah rumus fungsinya setelah itu tekan tombol enter nah maka hasilnya akan langsung muncul kemudian di speed sheet ada yang namanya autofill atau sugesti autofill nah disini teman-teman tinggal klik saja tombol checklist ya disini yang ini kita klik nah maka semuanya akan terisi dengan rumus yang sama gitu kalau misalkan tidak ada nah teman-teman bisa menggunakan teknik autofill yang biasa yaitu disini kan di bagian pojok kanan bawah ada titik kecil kita tekan kemudian tarik ke arah bawah seperti ini dan lepaskan nah maka semuanya akan terisi dengan rumus yang sama nah kemudian teman-teman juga bisa mengatur penulisan dari tanggalnya ini ya kita coba langkah pertama adalah menyeleksi semua bagian tanggalnya seperti ini kemudian masuk ke bagian tab format pilih number di number kita masuk ke bagian pengaturan atau custom tanggal dan waktu ini ya custom tanggal dan waktu kita klik di nah disini teman-teman tinggal memilih penulisan tanggal yang diinginkan misalkan yang ini ya kita pilih kemudian tekan tombol apply ini kita klik ya nah maka penulisannya akan langsung berubah nah jadi itu adalah cara untuk menghitung tanggal kalaluarsa di speedsheet oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya oke semoga tutorial ini bermanfaat 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 untuk mencobanya